Hai semuanya, balik lagi bersama Perjaka Gesit Pernahkah kalian berpikir kenapa orang bule atau orang Eropa sana banyak yang berkepala botak? Baik dari kalangan pemain sepak bola, artis, dan rakyat biasa Mungkin sebagian dari kalian ada yang berpikir kalau kebotakan mereka itu merupakan hal yang mereka sengaja Padahal itu merupakan kebotakan yang disebabkan oleh kerontokan rambut Rambut rontok pada laki-laki tampaknya terkonsentrasi di beberapa negara di seluruh dunia Faktor genetika dinilai sangat mempengaruhi mengapa laki-laki sering mengalami rambut rontok hingga tampak botak Inggris disebut sebagai salah satu negara yang cukup banyak laki-laki mengalami rambut rontok Kebotakan paling umum terdapat di Republik Ceko dengan hampir setengah dari orang-orangnya mengalami kebotakan yakni 42,79% Sementara itu, Inggris memiliki jumlah tertinggi kelima pria botak sebanyak 39,23% dari laki-lakinya yang kehilangan mahkota kemuliaan mereka Sementara itu, Spanyol di atas Inggris sebanyak 42,6% Laki-laki di sana kehilangan mahkotanya alias mengalami kebotakan Selanjutnya, Jerman dengan total 41,2% diikuti Perancis sebanyak 39,24% Setelah Inggris, diurutan kelima di dunia menyusul berikutnya adalah Amerika Serikat Italia, Polandia, Belanda, Rusia, dan Kanada Jadi, di Eropa, kebotakan bisa dibilang sebagai benua yang paling umum kaum ada mengalami kebotakan akibat rambut rontok Sebaliknya, China disebut sebagai negara yang paling sedikit laki-lakinya mengalami kebotakan Begitu pula Jepang, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Indonesia, Taiwan, dan Korea Selatan Juga memiliki sedikit laki-laki yang berkepala botak Kabar baiknya, menurut sebuah studi yang dipimpin oleh Albert Emanes Laki-laki botak secara keseluruhan adalah sosok yang lebih banyak sukses Laki-laki botak juga disebut lebih dominan, maskulin, percaya diri, serta sosok pemimpin Beberapa pemimpin yang menganut kebotakan antara lain Amazon Head Honcho, Jeff Bezos Michael Jordan, CEO General Motors, Daniel Akerson Andre Agassi, dan CEO Microsoft, Steph Balmer Para pemimpin itu tak memiliki tampilan rambut yang sempurna Tapi semuanya mempunyai pengaruh, uang, dan kualitas yang diperlukan Untuk perkembangan di dunia modern di Amerika Serikat Jika sobat ingin mengikuti jejak mereka Maka mulailah dari sekarang mencukur kepala sobat Lebih lanjut, Manus mengungkapkan dalam penelitiannya Bahwa orang-orang kulit putih cenderung lebih banyak mengalami kebotakan Ketimbang laki-laki dari kawasan Asia, India, dan Afrika Ia juga menuturkan bahwa kebotakan tersebut dipengaruhi oleh usia seseorang Terutama menginjak usia 30 hingga 70 tahun Terima kasih telah menonton!